Ditemukan jenazahnya dikubur sama orang Kasih tau Kifli kalau kakaknya udah meninggal Adiknya ke Malaysia Menjak umur satu tahun setengah awak Kak Rini, Kak Nia Hasil jualan Kak Nia dikumpulkan Untuk ketemu sama awak Jadi kakaknya tau kalau itu ibu kandung kamu Awak balik kesini awak baru tau kehidupan Kak Nia Kayak mana, kayak mana Pas awak disana awak gak tau kayak gini rupanya kehidupannya Belum pengen jadi polisi Mungkin kakakmu diambil sama Allah Mungkin kamulah digantikan untuk Ganti kakak Harus hukum mati Hukum mati lah Pak, biar setimpal Pak Itu pas terakhir Itu waktu sebelum dagak Kakak mau Ada yang datang dari Malaysia Bisa Kita mau tanya-tanya sama dia Ceritanya kalau gak salah Pak Udah lama berpisah dengan ibunya kan Udah 15 tahun 15-16 Pak 15-15 tahun Jadi adeknya nih yang laki-laki ini Adek yang nomor berapa itu Pak? Nomor 3 Nomor 3 ya Yang satu si Rini Ada lagi perempuan kelas 5 SD Iya yang kecil ya Berarti 4 orang bersaudara Jadi cuma 1 yang laki-laki Nah laki-laki itu nomornya siapa Pak? Kifli Susanto Ya panggilannya? Kifli Kifli Oke Dan sebelum ini tuh Semenjak Udah berapa tahun gak ketemu sama ibunya? Udah 15 tahun 15 tahun ya Jadi selama ini dibesarkan sama siapa? Sama Bakonya Sama bako Adik-adik dari bapaknya Adik dari bapaknya Jadi kalau untuk apanya Pak Bapaknya Kalau boleh tahu Pak Bapaknya Bapaknya Bisa berpisah Bisa Jadi udah Udah lama berpisah Oh Jadi tadi Saya kira Si Kifli ini Tinggal atau dirawat sama orang tua Laki-lakinya Rupanya gak Sama Adik Adik-adik dari Bapaknya Oh adik dari bapaknya Masih keluarga dari bakonya Jadi selama ini dia tinggal di mana Pak? Di Dumai Di Dumai Oh jauh ya Jadi pulang ke sini kapan Pak? Waktu kejadian Anak ini meninggal Dikelepon Dipaksa sama bapaknya Dikelepon untuk pulang Untuk pulang Jadi Bapaknya pulang gak Pak? Ada Bapaknya pulang Pas meninggal Sampai menuju hari Masih Peringatan tujuh harinya Masih disini Apabila Sudah habis tujuh hari Balik lagi ke rumah Tidak Ke Medan Jadi bapaknya Merantau di Medan Bukan merantau ke Medan Dia Apa Apa namun Tablet Apa ini Pengajian gitu ya Pengajian gitu ya Pengajian gitu ya Pengajian gitu ya Pengajian Kalau boleh tahu Bapaknya itu Kampungnya mana Pak? Di pesisir Pesisir selatan Oh gitu Kuas di pesisir selatan lah Paknya Teman-teman Teman-teman Menurut informasi dari kakek ini Dari kakek Almarhum Nia Bapak dari Nia ini Orang Pesisir selatan Jadi dan adiknya Dibesarkan oleh baku Dari Dari Nia yang di Dumai Oke Oke boleh nanti Pak Kita lanjut Untuk mewancarai Oke Pak Mungkin sedikit lagi Pak Informasinya Pak Mengenai Pak Kifli ini Sejak umur berapa Dulunya di Asuh Sejak umur Satu setengah tahun Dititipkan di Sama bakunya Ya Karena Mungkin udah berbisa Karena ibu jatuh Pergi Ke Malaysia Ke Apa namanya TKW Oh jadi Ibu Eli Ini dulu Pernah menjadi TKW Di Di Malaysia Jadi selama Ibu Eli Dijadi TKW Terus Si Nia Sama Si Rini Sama Nenek Sama Nenek Oh gitu Berapa tahun Pak Di Malaysia Kalau gak salah Dulu Ya itu Dengar Empat tahun Empat tahun Demi Menafkah Keluarga Juga Adik-adiknya Karena Udah gak serumah Lagi sama suaminya Jadi Harus mencari nafkah Untuk membayar Hidup Nia Rini Dan juga Yang lain Itu kan Jadi Berapa orang Saudara Dan Cuman satu orang Laki-laki Ya Pak Boleh nanti Temanin kami Kesitu Pak Bisa Oke Makasih Pak Jika lanjut ya Pak Ya Oke teman-teman Sekarang saya Mau ke Kediaman Rumah Neneknya Almarhumah Nia Kurniasari Jadi 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 Kita Kesana Itu Rumahnya Senia Kalau Saya Perkirakan Dari sini Sekitar 100 meteran Jadi Rumah neneknya Mengarah Kesana Jadi Disanapun Juga Ada Adiknya Almarhumah Jadi Kita Coba Cari Tahu Nanti Saya Cari Informasi Karena Adik yang Laki-laki Ini Sudah Terpisah Lama Belasan Tahun Dengan Ibunya Dan Seperti inilah Kondisinya Di Sekitaran Sini Agak Sunyi Dari Perumahan Itu juga Ada di Sebelah sana Rumah Penduduk Kemudian Disana Kondisinya Disini Lingkungannya Memang Berjarak Ini Sepertinya Ada Kandang 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 Ternak Nah Ini dia Teman-teman Rumah Neneknya Almarhumah Nia Kebetulan Saat ini Sedang Tercutup Dan Menurut Informasi Ada Saudara Laki-laki Almarhumah Yang Berada Disini Kalau Dilihat Dari Kondisi Disini Cukup Rame Ini Teman-teman Banyak Rumah Penduduk Atau Warga Di Sekitaran Rumah Neneknya Namun Saat ini Kami Lihat Fitur Rumah Neneknya Tercukup Sebelumnya Sebelumnya Kita kenalan Dulu Dek Oke Kifli Om Zai Jadi Om JP Kifli Tahu Kekanya Hilang Sejak Kapan Hilang Tidak Dapat Kabar Om Sudah Ketemu Jenazahnya Baru Dapat Kabar Minggu Siapa yang Mengabarkan Minggu Malam Bapak 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 Orang tuanya Kifli Itu Pas pula Kifli Tidak ada HP Jadi Bapak Ngubungi Kawan Suruh Kasih tahu Kifli Kalau kakaknya Sudah meninggal Jadi Kifli Sama Bapak Hidupnya Terpisah Sama Bapak 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 Kandung Terpisah Jadi Bapak Kandungnya Di mana Bapak Kandungnya Ini Kemedan Oh Medan Jadi Kifli Di mana Kifli Ikut Sama Di Dumai Semenjak Umur Berapa Semenjak Umur Satu Tahun Setengah Satu Tahun Setengah Sudah Dibawa Sama Keluarga Dari Pihak Bapak Adi Ayah Ke Dumai Itu Ceritanya Ibu Nyari Adiknya Ke Malaysia Jadi Sekalian Nyari Adiknya Ini Ibu Sekalian Kerja Jadi TKW Dua Tahun Jadi Awak Awak Kak Rini Kak Nia Ditipkan Sama Kakak Ayah Adik Ayah Nia Tidak Punya Anak Laki Laki Jadi Dibilangnya Sama Ayah Biar Anak Laki Lakinya Biar Dia Ngerawat Dia Ngebesarin Ngeolah 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 Waktu itu Pas Kifli Dibawa Ke Dumai Sama Keluarga Ayah Adik Semayang Belum Ada Belum Belum Untuk Pertama Kali Kifli Ketemu Sama Kakak Sama Adiknya Sekarang Untuk Baru Pertama Kali Ya Tahun Ini 2024 Ini Kan Setelah Raya Kak Nia Dateng Sekeluarga Kedumai Oh Gitu Sempat Ketemu Sama Kifli Itu Biaya Dari Kak Nia Hasil Jualan Kak Nia Dikumpulkan Untuk Ketemu Sama Kifli Jadi Itu Kali Pertama Kifli Ketemu Sama Saudara Sada 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 Setelah 16 Tahun Terpisah Dan Sekarang Berapa Usianya Kifli Sekarang 16 Tahun Berarti 16 Tahun Kelas Berapa Sekarang Kelas 1 SMA Jadi Sudah Gak 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 Ada Padahal Baru Pertama Kali Ketemu Pas Di Dumai Terus Kedengar Setelah Berapa Bulan Kemudian Pas Waktu Lebaran Ketemu Sama Kak Nia Jadi Setelah 4 Bulan Terakhir Baru Ketemu Yang Kedua Kalinya Ternyata Kak Nianya Udah Gak Ada Jadi Kifli Gak Gak Sempat Ketemu Lagi Dan Dan Nyampe Di Kampung Sembuk Kemarin Pas Kejadian Ketemu Tanggal 8 Hari Minggu Minggu Dikuburkan Tanggal 10 September Ya Kak Nia Dikuburkan Jam 5 Sore Itu Kan Baru Berangkat Dari Dumai Di Travel Tapi Gak Sempat Nelihat Gak Sempat Terus Gimana Perasaan Kifli Setelah Nyangpe Di Kampung Ternyata Kak Nia Udah Nggak Ada Lagi Sedih Nyesel Karena Dulu Nggak Mau Sebelumnya Udah Diajak Pulang Sama Kak Cuman Kifli Kan Kasih Sayang Dari Sana Soalnya Dibesarin Dari Sana Jadi Baru Ketemu Sama Kak Baru Satu Kali Jadi Setelah Dapat Kabar Langsung Sob Jadi Langsung Kesini Jadi Sebelumnya Kifli Nggak Tahu Kalau Ada Saudara Di Kampung Tahu Tahu Ada Dikasih Tahu Cuman Nggak Pernah Ketemuan Tahu Tahu Kapan Kifli Sudah Umur Berapa Bahasanya Ada Keluarga Kifli Di Kampung 6 SD Baru Sekedar Dikasih Tahu Tapi Belum Sumpah Ketemuan Dikasih Tahu Dari Pihak Ayah Yang Bisa Tahu Kalau Itu Ibu Kandung Kamu Itu Ayah Kandung Kamu Terus Bagaimana Perasaan Kifli Pas Pertama Kali Ketemuan Sama Ibu Tujuk Kaget Soalnya Belum Pernah Ketemuan Tahunya Kifli Yang Dibesarin Sama Ibu Ternyata Ibu Kandung Yang Disini Disempat Pelukan Sama Ibu Pas Ibu Kedum Langsung Dipel Sama Ibu Ibu Kedum Kedum Sama Kak Nia Sama Kak Rini Juga Ya Itu Kak Rini Kemarin 24 Wawancara Kak Rini Cuma Sama Adik Kifli Yang Belum Kemarin Om Disini Dari Pagi Sampai Maghrib Mau Cari Kifli Katanya Kifli Lagi Itu Main Bola Semalam Iya Sore Main Bola Sore Jadi Sekarang Gimana Kifli Rencananya Mau lanjutin Sekolah Di kampung Bersama Orang Tua Soalnya Kifli Satu-satunya Adik Laki-lakinya Kak Nia Jadi Kak Kifli Yang Bisa Melanjutkan Cita-cita Kak Nia Sama Kak Rini Terus Kifli Bisa Bimbing Adiknya Semayang Untuk Terus Jaga Diri Jangan Murah Dulu Percaya Sama Orang Lain Nanti Kita Belum Tahu Niat Orang Sering Dujuk Sama Ada Komentar Komentar Orang Ada Adik Laki-lakinya Kok Nia Pula Yang Kerja Gitu Kan Padahal Mereka Tahu Bisa Nah Makanya Di Saat Sekarang Ini Bisa Ketika 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 Bukannya Tidak Mau Bantu Kak Padahal Kita Belum Pernah Ketumuan Baru Cuma Satu Kali Bayangkan 16 Tahun Bukan Waktu Yang Sementar Bukan Waktu Yang Singkat Awak Balik Kesini Awak Baru Tahu Kehidupan Ketika Mana Kehidupan Pas Awak Tahu Kayak Gini Rupanya Kehidupan Gimana Gak Sedih Jadi Untuk Sekarang Kifli Gimana Perasaan Sudah Bahagia Ketemu Amar Tua Sama Saudara Yang Lain Sudah Bahagia Dalam Bahagia Sedih Sedih Paling Banyak Soalnya Kehilangan Kakak Yang Prestasinya Lumayan Hebat Bang 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 Padahal Kifli Cuman Baru Mendengar Cerita Orang Aja Perlaku Prestasi Kakak Jadi Di rumah Kifli Tamat SMA Tidak Kifli SMP Kelas Satu Tidak Ikut Ujian Dua Semester Terus Dikeluarkan Soalnya Itu Kondisikan COVID Ujian Pake HP Jadi Awak Malu Malu Ikut Ujian Kemarin Om Sempat Dengar Mamanya Bilang Ibunya Kifli Bilang Mau sekolah Disini Minta paket Aja Dulu Paket Nanti Bisa Dilanjutin Sekolah Kalau Sudah Dapat Dijazah Paket Bisa Dilanjutin Sekolah Jadi Gini Kalau Om Boleh Tahu Harapan Kifli Kedepannya Gimana Tentang Keluarga Dan Tentang Almarhum Kakak Harapannya Semoga Kedepannya Tenang Tenang Tentang 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 Kifli Harapannya Untuk Bisa Lebih Berbakti Lagi Kepada Orang Tua Walaupun Saat Ini Kifli Terpisah Dengan Orang Kedua Orang Tuanya Alhamdulillah Sekarang Bisa Ketemu Sama Ibu Senang Sekali Rasanya Soalnya Kalau Om Lihat Kifli Sama Adik Mayang Mirip Kali Cuman Sama Kak Rini Enggak Beda Sama Kak Nia Pasti Mirip Mirip Awak Kak Nia Sama Mayang Mirip Ya Teman Luar Biasa Perjuangan Seorang Adik Dari Nia Kurniasari Yang Sudah Cukup Lama Terpisah 16 Tahun Dari Keluarganya Sekarang Dia bisa Bahagia Kembali Bersama Kedua Orang Tuanya Bersama Ibunya Dan Juga Dua Orang Saudaranya Dua Orang Saudaranya Yang Sudah Cukup Lama Berpisah Jadi Semua Kedepannya Harapan Dek Kifli Bisa Berbakti Kepada Orang Tuanya Untuk Bisa Melanjutkan Cita-cita Dari Kak Nia Dan Membantu Adiknya Kifli Dek Mayang Soalnya Dek Mayang Sekarang Baru Kelas 5 SD Kalau Boleh Tahu Dek Kifli Nanti Cita-citanya Mau Dek Apa Mana Tahu Ada Yang Melihat Dan Bisa Nantinya Membantu Dek Kifli Mudah-mudahan Cita-citanya Dek Kifli Terkabulkan Soalnya Postur Tubuhnya Kifli Juga Tinggi Alhamdulillah Mudah-mudahan Cita-cita Dek Kifli Dan Cita-cita Dek Kak Nia Dan Cita-cita Dek Mayang Dan Kak Rini Bisa Terwujudkan Harapannya Kira-kira Kalau Boleh Tahu Lagi Om Minta Satu Lagi Harapannya Gimana Untuk Mengklarifikasi Tanggapan Miring Orang Tadi Yang Bilang Enggak Mau Bantu Kakak Nya Mau Bantu Kalau Awak Tahu Kondisinya Kayak Gini Karena Awak Tahu Kondisinya Selama Ini Mungkin Komunikasi Enggak Terjalin Dengan Baik Mungkin Kalau Sama Kak Nia Mulai Dari 2023 Sudah Mulai Chat Sama Komunikasi Berarti Komunikasinya Baru Terjalin Dengan Almarhumah Almarhumah Kalau Sama Almarhumah Sering Komunikasi Cuman Baru Terjalin Baru Terjalin 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 Kivli kan Di Dumbai Jadi Tidak Sekolah Jadi Kegiatannya Di sana Apa Orang Kerja Ikut Orang Kerja Serabutan Kerja Apa Serabutan Kerja Potong Ayam Kerja Sampis AC Kerja Ikut Orang Masang Wifi Kerja Bangunan Ini Jadi Kuli Ikut Kerja Sejak Tahun Kapan Atau Umur Berapa SD Kelas 5 Di Dumai Sudah Mulai Bekerja Galon Ikut Orang Kerja Galon Harapan Ibu Ada Setelah Kifli Pulang Ke sini Ada 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 Pesan Yang Disampaikan Ibu Apa Itu Mungkin Hikmahnya Mungkin Kakakmu Diambil Sama Allah Mungkin Kamulah Digantikan Itu Ganti Kakak Ya Kakak Sudah Berpulang Dengan Tenang Digan Digan Dengan Kifli Sekarang Untuk Mengantikan Posisi Kakak Melanjutkan Semua Cita Cita Kakak Jadi Kamulah Lagi Lanjutkan Cita Cita Kakak Jadi Jangan Pergil Lagi Lagi Harapan Ibunya Adalah Laki Laki Yang Di rumah Menjaga Saudari Dan Orang Tua Gitu Ya Kom Jadi Merinding Dengar Ceritanya Tifli Mudah Mudah Tifli Berarti Dari Berarti Dari hati kecil Tifli Nggak Pengen Lagi Pisah Dari Ibu Nggak Pengen Lagi Kita Tetap Di Kampung Jadi Akhirnya Kalo Kaya Gini Jadi Awan Ngesal Jadi Gimana Tentu Nggak Perlu Tentu 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 Bukan Harapan Kita Terjadi Kaya Gini Cuma bisa belajar meniklaskan Selalu doakan Kasih semangat ibunya Sama saudari sadarinya Kami pun juga demikian Jangan Terlalu larut Dalam kesedihan Semalam baru Datang juga ke Tempat persikolog Dikasih trauma hiling Dikasih trauma hiling Di kantor camat Berapa orang pemerintah Awak, Demayang, Kak Rini Ibu sama kakek Kakek-kakek yang mana? Kakek itu paman ibu Yang satu lagi ya? Bukan Kakek yang kemarin yang pakai baju kuning Kalau sama ibu itu jatuhnya paman Kalau sama awak jatuhnya kakek Mari sudah kebicaranya Jadi, Kifli Untuk perkembangan kasus ini Ada harapan Kifli Enggak? Terdepannya Kayak gimana Peranjutan kasus? Kalau harapan Kalau bisa Pihak polisi Matilah, Pak Biar setimpal, Pak Setimpal dengan perbuatan Kalau cuma 15 tahun Berapa tahun Masih ganjil Gak sesuai rasanya Perbuatan keji Yang pelaku-laku Soalnya kan Kakak awak kan Gak ada masalah sama dia Gak ada ganggu dia Kecuali kalau kakak awak Ada bermasalah hubungan Pacaran atau gimana ya, Pak Ini memang sama sekali Gak kenal Gak kenal pun ya Jadi, sebelum Kejadian ini Pernah gak ada Firasat Sama Kifli Kalau dari Jumat hilang Itu kan Kifli Belum dapat kabar Sebelum kejadian ini Ada gak firasat Yang aneh rasanya Atau ada mimpi Kifli sama kakak Cuman kalau pas Jumat kakak hilang Kifli sudah terasa Badan ini lemas saja Tapi gak tahu Kenapa Tondisinya gimana Belum bisa dipastikan Cuman perasaan lemas Cuman heran saja kan Lemas saja perasaan Berasaan gelisah saja Gelisah, tiba-tiba lemas Gak enak perasaan Menung saja kan Cuman gak tahu Karena apa Rupanya minggu itu lah Dapat kabar Kalau kakak Ditemukan jenazanya Di kubur sama orang Itu langsung Merinding awak semua Langsung lemas Langsung kayak pitam Langsung Dengar informasi Yang mungkin gak bisa Diterima Di batin Kifli Itu memang gak bisa Awak terima Masih gak percaya Terima kasih Dek Kifli Mudah-mudahan Semua harapan Kifli bisa Dikabulkan Dekat Allah Kifli tetap semangat Tetap lanjutkan pendidikan Kasih semangat Sama adik Sama ibu juga Harapan om Semua orang Sangat sayang Sama kaknya Dan juga keluarganya Terima kasih Dek Kifli Om pamit dulu Makasih Kifli Mudah-mudahan Urusannya ke depannya Nanti dilancarkan Dan cita-citanya Juga terwujud Nantinya Terima kasih